Baik, sekarang kita akan coba membahas tentang curl Sudah sebelumnya kita membahas ini bahwa jika F atau vector field F Didefinisikan di seluruh plane, di seluruh bidang Maka vector field F yang mana nilainya adalah M, N Adalah gradient field jika dengan syarat N sub X Jadi Nnya diturunkan terhadap X Sama dengan M sub Y M yang ini diturunkan terhadap Y untuk semua titik Oke, dan untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan Dalam proses perhitungan dan membuat kita tidak lupa Kadang kalau memang line integral yang kita lakukan ini adalah sebuah closed loop Maka kita berikan tanda curls disini ya Ada tanda lingkaran disini Ya, kalau misalnya bentuknya berputar Ya, begitu Maka kita beri tanda lingkaran disini Sebenarnya secara menghitung tidak berubah ini untuk membuat kita ingat saja Ya, bahwa ini artinya adalah closed untuk C Ya, untuk for all closed C Nah, kalau curl F itu sama dengan 0 Maka F ini konservatif Ya, seperti konservatif sudah kita bahas sebelumnya ya Nah, lalu apa itu definisi dari curl F Dari curl F Curl F itu adalah maknanya N sub X min M sub Y Maka tes untuk konservativeness Kita menguji coba curl F sama dengan 0 Itulah mengapa Itulah mengapa Kalau N X min Kalau ini memiliki makna lain apa Ya, kalau ini dipindah ruaskan N sub X min M sub Y itu sama dengan 0 Sehingga artinya Curl F Itu sama dengan 0 Seperti itu Nah, maka kalau curl F sama dengan 0 Maka Konservatif Dan kita bisa mengatakan Berpotensi bahwa F tersebut adalah sebuah gradient field Nah, ini sebuah versi baru cara kita mengungkapkan Menguji apakah F ini adalah gradient field atau bukan Apakah konservatif atau tidak Kita hitung curl F Yang sebenarnya ya sama dengan yang sebelumnya kita hitung Cuma ini dengan ungkapan yang sedikit berbeda Yaitu N sub X min M sub Y Sebelumnya kan dengan tanda sama dengan Kalau misalnya gagal memenuhi Syarat ini Maka Kita bisa katakan F Faktor F ini bukanlah gradient field Oke Kemudian Untuk bisa mengilustrasikan Misalnya kita memiliki sebuah Velocity field Gradient atau Faktor field yang merupakan adalah Faktor kecepatan Kemudian arahnya semuanya ke sana Oke Nah, kita bisa mengatakan bahwa Curl-nya itu sama dengan 0 Misalnya ini konstan ya Begitu Ini curl F-nya ini sama dengan 0 Misalnya anggaplah misalnya F-nya itu sama dengan 1,2 Nah, berarti M-nya 1 M-nya sama dengan 1 N-nya sama dengan 2 Berarti M sub Y-nya sama dengan 0 N sub Y-nya sama dengan 0 Dan maka N sub X-nya sama dengan 0 M sub Y dikurang M-nya dikurang N sub X Mungkin kita buat konsisten saja ya Sebenarnya ditukar sama saja N sub X M sub Y-nya Ya sama dengan 0 Begitu Kalau kita bisa katakan N sub X minus M sub Y-nya Sama dengan 0 Maka kita bisa katakan bahwa Curl F-nya Sama dengan 0 Artinya Ia adalah sebuah gradient Gradient field Begitu Kemudian Kita bisa melihat bahwa Berarti curl-nya 0 Dan kita misalnya disini Disini tidak ada rotasi Semuanya mengalir saja ke arah sana Ya Begitu Semuanya mengalir ke arah sana Ya There is no rotation Dan Curl measures Rate to rotation Komponen of motion Ya Dari Jadi melihat rotasinya Seperti apa Atau dengan bahasa Bahasa yang lebih fancy-nya Adalah Vorticity Vorticity of motion Oke Oke Berarti disini Curl-nya 0 Tidak ada swirling Tidak ada vortex Disini Maka Ya Tadi Tidak Curl-nya sama dengan 0 Bagaimana dengan Seperti ini Ya Kalau Vector field-nya adalah X,Y Yang akhirnya bentuk visualisinya Seperti ini Kita lihat disini juga tidak ada rotasi Maka kita bisa curiga Bahwa Curl-nya sama dengan 0 Ya Kita coba hitung saja N sub Y-nya ini N sub Y Ini Y diturunkan terhadap Maaf N sub X ya N sub X Dikurangi M sub Y N sub X Berarti ini Dikurunkan terhadap X Hasilnya adalah 0 Kemudian ini Diturunkan terhadap Y Juga hasilnya adalah 0 Dikurunkan dengan 0 Maka kita lihat Memang disini Curl-nya sama dengan 0 Curl-nya sama dengan 0 Sedangkan Kalau disini Vector field-nya Min Y,X Ada rotasi Kalau kita visualisikan Seperti ada rotasi Maka kita curiga Curl-nya Tidak sama dengan 0 Kita turunkan terhadap Ini sama juga Ini adalah N sub Sebentar Ini Oke Ini N sub X Begitu ya Dan ini adalah M sub Y Yang ini Diturunkan terhadap X Hasilnya adalah 1 Dan ini M sub Y Ini diturunkan terhadap Y Adalah Min 1 Jadi dikurangi Min 1 Hasilnya adalah 2 Berarti itu ya Hasilnya adalah 2 Oke Dan maka kita lihat Bahwa ternyata memang Disini ada Ada nilai Curl-nya sama dengan 2 Nah dalam Vector Dalam Velocity field ini Kita bisa katakan Bahwa Curl ini Mengukur Angular speed Ya 2 angular speed Karena angkanya 2 ini Atau kecepatan angular Dari Rotasi Ya Dari Dari rotasi Di pergerakan Di titik manapun Misalnya di titik sini Kita dapatkan Nilai curl-nya Maka Angular speed-nya adalah 2 2 kali 2-nya Begitu 2 kali lipatnya Nah motion itu Pergerakan itu Kita bisa melihat Bahwa motion itu Adalah kombinasi dari Translasi Kombinasi dari Translasi Rotasi Dilatasi Dan curl itu Mengukur Seberapa intense Rotasi Berefek Di suatu titik tertentu Disini berapa Rotasinya Disini berapa Disini berapa Oke How much rotation Taking place Dan nilainya Bisa jadi beda-beda Tergantung X dan Y Mungkin Ketika di tengah Di titik awal Sini Lebih Besar Begitunya Mungkin disini Jadi lebih kecil Tergantung Vector field-nya Ya Tergantung Fungsinya Seperti apa Oke Apalagi Kalau Ini kan memang Konstan Setelah ditunukan Tapi nilai curl Bisa jadi Nilai curl F-nya itu adalah Sebuah fungsi F X Y Curl F-nya itu Bisa jadi adalah Fungsi terhadap X Y Begitu Dan nanti Tergantung titiknya Mana nilai curl Nya juga Berbeda Dan Tanda dari curl Itu menunjukkan Apakah dia Searah jarum jam Atau berlawanan Dengan arah Jarum jam Tandanya positif Nanti kalau negatif Tentu berbeda lagi Arah putaran Oke Maka Jadi kita tulis Jadi curl Mengukur Dua kali Angular Velocity Of rotational Component Of velocity Field Oke Tadi angka dua Itu maknanya Seperti itu Dan curl Of force field Mengukur Kalau tadi kan Dalam Velocity field Nah bagaimana untuk Force field Bagaimana dengan force field Nah force field Dalam force field Curl itu mengukur Torsi Atau torque Pada objek tersebut Oke Nah ini memang Analoginya kita ke fisika Supaya Anda Memudah Memfisualisasikannya Nah kemudian Maka Torsi Dibagi Moment of Inersia Jadi kalau kita ingat Kita punya Padanannya Masing-masing Kalau velocity Ada angular Angularnya Kalau Velocity Kecepatan angular Kalau masa Ada momen Inersia Kalau Force atau Gaya itu Dengan torsi Dengan torque Nah maka kita bisa Melihat Bahwa Jika torsi Dibagi momen Of inersia Itu akan Menjadi angular Velocity Sebagaimana Jika Force Dibagi dengan Oh iya Ini Turunan Percepatan dari Angular Velocity Percepatan dari Angular Velocity Sebagaimana Gaya dibagi Masa Itu sama dengan Percepatan Perubahan dari Velocity Kita ingat mungkin F sama dengan M Kali A Maka F per M Itu sama dengan A Dimana A itu sama dengan D V per DT Ya Seingat ya Ini F Ini fisika Ini kelas 1 SMA mungkin ya Kelas 10 Maka padanannya sama nih Torsi itu sama dengan Force Masa itu dengan Moment Inersia Dan angular Velocity Itu dengan Velocity Oke Curlnya masing-masing Begitu ya Oke Kalau force Curlnya adalah Torque Torsi Velocity Curlnya adalah Angular Velocity Mas Ya bisa kita katakan Curlnya adalah Moment of Inersia Kurang lebih Seperti itu Oke Nah jadi kita sekarang mendapat sebuah istilah baru yang namanya curl Maknanya apa Dan kita bisa menerapkan itu dalam vector field Dan nanti kita Tahapan selanjutnya kita akan membahas tentang Theorema green Yang mana itu membahas tentang curl ini Selamat menikmati Selamat menikmati